Meski hari raya Idul Fitri akan berlangsung besok, namun pergerakan pemudik dari Jakarta menuju beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur melalui stasiun kereta api Gambir masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Gambir, kami telah tersambung dengan reporter kami Veronica Joyce dan Jurka Merabudi Wirotomo. Silahkan, Vero, dengan laporan Anda. Ya, Imam Dika dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berada di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Di mana pada hari ini, Hamin 1 Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah yang telah ditetapkan jatuh pada besok 5 Juni 2019. Jumlah penumpang atau pemudik yang ada di stasiun Gambir ini masih ramai. Hal ini terlihat dari adanya tumpukan penumpang yang berada di stasiun, maksud saya di area tunggu stasiun Gambir. Dan menurut data yang saya miliki juga pemirsa, per hari ini 4 Juni 2019 diperkirakan akan ada sekitar 20.957 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir. Namun jumlah ini relatif lebih sedikit pemirsa dibandingkan dengan puncak arus mudik di stasiun Gambir yang terjadi pada hari Sabtu 1 Juni 2019 lalu, yakni Hamin 4 Lebaran di mana penumpang di stasiun Gambir ini mencapai lebih dari 22.000 penumpang. Namun pemirsa jika dihitung secara kumulatif sejak dimulainya arus mudik lebaran 2019 di stasiun Gambir, yakni pada Hamin 10 yang jatuh pada 26 Mei 2019 lalu, total ada sekitar 198.324 penumpang yang telah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Dan pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama arus mudik lebaran 2019 ini, PT KI Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 46 kereta yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, dengan rincian 32 kereta reguler serta 14 kereta tambahan, di mana setiap harinya kereta-kereta ini akan membawa para pemudik untuk pulang ke kampung halaman mereka di berbagai wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan menurut pantauan saya, ketika melihat jadwal keberangkatan hari ini, kota Bandung di Jawa Barat masih menjadi salah satu destinasi dengan keberangkatan kereta terbanyak. Dan pemirsa, untuk menjamin keamanan serta kenyamanan para pemudik selama arus mudik lebaran 2019 ini, PT KI Daop 1 Jakarta telah melakukan berbagai antisipasi. Misalnya saja dari segi keamanan, bekerjasama dengan personel gabungan dari TNI Polri, disediakan, disiagakan maksud saya 246 personel. Belum lagi personel keamanan dari internal PT KI sendiri yang mencapai lebih dari seribu orang. Jika di jumlah, imam dan dika serta pemirsa, totalnya ini ada sekitar 1.300 personel yang disiagakan di Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, menurut pantauan saya juga, di stasiun Gambir ini ada banyak sekali petugas yang dikerahkan di berbagai sudut stasiun, di mana petugas-petugas ini memiliki tugas untuk mengarahkan para pemudik agar mereka tidak mengalami kesulitan serta menghindari penumpang yang kebingungan dan menyebabkan salah masuk kereta. Dan pemirsa, untuk kita lihat dari fasilitas kesehatannya, di stasiun Gambir ini juga disediakan pos layanan kesehatan internal yang selalu siaga selama 24 jam. Belum lagi ada petugas bantuan dari Palang Merah Indonesia serta petugas puskesmas yang dikerahkan dari suku dinas kesehatan DKI Jakarta. Dan pemirsa, kalau kita lihat dari sarana juga, untuk menghindari terjadian penumpukan penumpang pada saat check-in, stasiun Gambir juga menyediakan sekitar 12 unit mesin check-in counter. Selain itu, ada 8 layanan loket yang terdiri dari 3 loket ghost show dan 5 loket pembatalan serta pemesanan. Dan ada lagi yang menarik pemirsa, di mana selama arus mudik ini, mulai dari arus mudik ini disediakan suatu area baru di kawasan stasiun Gambir, yakni co-working space, di mana para penumpang dari KAI yang hendak menyelesaikan tugas mereka terlebih dahulu, mereka bisa menggunakan area ini. Karena area ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, misalnya adanya internet, pendingin udara, serta air minum gratis yang bisa diisi ulang oleh para penumpang kereta. Dan pemirsa, jika dilihat dari Hamin 10 hingga H plus 10 lebaran nanti, jatuh pada 18 Juni 2019, PT KAI menargenkan akan ada sekitar 997 ribu penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Gambir maupun stasiun Senen, di mana angka ini tentunya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat sekitar 9 persen dibandingkan arus mudik tahun 2018 lalu. Dan Imam Dika dan juga pemirsa, menurut informasi yang saya miliki, tiket arus mudik dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen ini sudah terjual habis. Namun bagi para pemudik yang masih berharap bisa pulang ke kampung halamannya, Anda bisa selalu mengupdate informasi dari website maupun aplikasi KAI, karena tidak menutup kemungkinan pemirsa, ada pemudik yang membatalkan perjalanan mereka, sehingga membuka kesempatan baru bagi para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Demikian yang bisa saya laporkan dari stasiun Gambir, kembali dengan Imam dan Dika di studio. Ya baik, terima kasih Fero dan juga Budi untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas. Nah, pemirsa selamat.